KOMISI 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dalam mengantisipasi tingginya harga bawang putih mencelang Hari Raya Idul Fitri yang disebabkan tersendatnya pasokan. Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI ke Kota Surabaya, Jawa Timur dalam rangka meninjau ketersediaan pasokan bahan pokok selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Viva Yoga Mauladi menilai ketersediaan bahan pokok di Surabaya telah mencukupi, namun pasokan bawang putih masih terhambat dan dapat menyebabkan naiknya harga komoditas tersebut. Dari seluruh komoditas kita tanya tadi lancar kecuali satu bawang putih. Bawang putih itu tidak lancar dari agen, tidak setiap hari mereka mendapatkan pasokan dari agen. Begitu terjadi stagnasi, besoknya terjadi kenaikan harga bawang putih. Jadi mereka semuanya itu juga mau tidak mau juga harus mengambil keuntungan yang sedikit. Anggota Komisi 4 DPR RI Mindo Sianipar mendorong adanya koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan agar didapatkan data yang sesuai antara kebutuhan pangan di masyarakat dengan pasokan yang dimiliki. Sehingga kebijakan impor yang akan dilakukan dapat tepat sasaran dan tidak merugikan pihak manapun. Balans dari supply demand itu yang paham produksi nasional itu, itu pertanian. Itu harus kerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan perdagangan seyogianya. Hanya mengurus administrasi, dia boleh mengimpor atau tidak. Tidak masuk ke balans, tidak masuk ke neraca pangannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Chris Tio, TVR Parlemen, melaporkan.